Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat raperado java Hari ini saya akan membahas tentang seri susunan Paku Buwono III Sampai yang dalam ingkang sinuhun kanjung susunan Paku Buwono III adalah raja kedua kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1749 sampai dengan 1788 Ia merupakan raja keturunan Mataram pertama yang dilantik oleh Belanda Nama aslinya adalah Radenma Suryadi Putra Paku Buwono II yang lahir dari Permaisuri GKR Hemas Putri Pangeran Purbaya Lamongan Putra Paku Buwono I Paku Buwono III naik tahta Surakarta tanggal 15 Desember 1749 Menggantikan ayahnya yang sakit keras meninggal tanggal 20 Ia dilantik sebagai raja oleh Baron von Hohendroff Gubernur pesisir Jawa bagian timur laut yang mewakili VOC Paku Buwono III melanjutkan perang suksesi Jawa III menghadapi pemberontakan Pangeran Mangku Bumi dan Raden Mas Said Pemberontakan Mangku Bumi ini telah meletus sejak tahun 1746 Pihak pemberontak sendiri telah mengangkat Mangku Bumi sebagai raja dan Mas Said sebagai patih tanggal 12 Desember 1749 di markas besar mereka yaitu bekas daerah lama Mataram Pasukan pemberontak semakin kuat Para pejabat Surakarta yang bergabung dengan mereka pun semakin banyak Berkali-kali mereka menyerang istana namun tidak mampu mengusir Paku Buwono III yang dilindungi VOC Pada tahun 1752 terjadi perpecahan antara Mangku Bumi dan Mas Said Pihak VOC segera menawarkan perdamaian dengan Mangku Bumi sejak 1754 Perundingan-perundingan berakhir dengan kesepakatan Perjanjian Jiyanti tanggal 13 Februari 1755 Perjanjian tersebut berisi pengakuan kedaulatan Mangku Bumi sebagai raja keturunan Mataram yang menguasai setengah wilayah kekuasaan Paku Buwono III Mangku Bumi pun bergelar Hamengku Buwono I yang membangun istana baru bernama Yogyakarta tahun 1756 Pada perkembangan selanjutnya kerajaan yang dipimpin Hamengku Buwono I lebih terkenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta Sedangkan kerajaan yang dipimpin Paku Buwono III yang wilayahnya tinggal setengah terkenal dengan nama Kasunanan Surakarta Sesuai isi perjanjian Jiyanti Mas Said pun menjadi musuh bersama VOC, Paku Buwono III, dan Hamengku Buwono I Mas Said yang mulai terdesak akhirnya bersedia berunding dengan VOC sejak 1756 Puncaknya pada bulan Maret 1757 Mas Said menyatakan kesetiaan terhadap VOC, Surakarta, dan Yogyakarta melalui Perjanjian Salat III Sejak itu Mas Said bergelar Mangku Negara I Daerah kekuasaannya bernama Mangku Negaran Yaitu sebidang tanah pemberian Paku Buwono III yang berada di dalam wilayah Surakarta Setelah tahun 1757 Suasana pulau Jawa masih panas karena masih ada pemberontakan Namun sifatnya relatif kecil Pemberontakan ini dipimpin oleh Pangeran Singosari Paman Paku Buwono III dan berpusat di Jawa Timur Pangeran Singosari dahulu juga ikut bergabung dalam kelompok Mangku Bumi dan Mas Said Kini ia tetap melanjutkan pemberontakan dengan dukungan keturunan Untung Soropati di daerah Malang Tawaran damai yang diajukan Paku Buwono III dan Hamengku Buwono I ditolaknya Pasukan VOC menyerang Jawa Timur tahun 1767 Pangeran Singosari tertangkap tahun 1768 Pengadilan menjatuhinya hukuman buang Namun ia lebih dulu meninggal dalam tahanan Surabaya Sementara itu keturunan terakhir Untung Soropati berhasil ditangkap tahun 1771 Paku Buwono III merupakan raja yang sangat tunduk kepada VOC Setiap keputusan VOC selalu diterimanya dengan patuh Karena perasaan ketergantungannya terhadap bangsa Belanda itu Kelemahan politik Paku Buwono III menyebabkan keadaan Istana Tegang Muncul komplotan-komplotan yang berusaha mengendalikan pemerintahannya Suasana Tegang ini berlangsung sampai kematiannya tanggal 26 September 1788 Paku Buwono III digantikan putranya yang bergelar Paku Buwono IV Paku Buwono III menyebabkan kematiannya terhadap